untuk ngebersihin gudang supaya Centini tuh bisa dateng ke acaranya Pak Angga Mas Tejo sendiri yang minta, Bu apalagi kan Centini tuh diundang ke rupa Angga kalau Centini gak dateng kan jadi gak enak tau, Bu Udah dia gak usah dibahas lagi soal itu sekarang lo ngapiin tuh ya halaman bakal lo urusin itu kalau udah selesai baru boleh pulang Nyusewung, Bu ini tuh kan tugasnya Pak Kepon, Bu, bukan Centini Udah dia diam, gak bilang diam apa yang selalu ngomong lagi? Nyusewung, Bu, sekali lagi bukan Centini gak sopan kenapa, Bu, kok kayaknya Ibu itu ingin menghambat Centini, ingin jadi penyanyi kok kayak Ibu gak seneng, Bu kalau Centini tuh rekaman, Bu Centini gak tau maksudnya Ibu itu nopo kok kayaknya itu pake maksa Centini tuh suruh kerja apa yang bukan tanggung jawabnya Centini Ibu, Ibu ini kan selaku bos disini lah, kalau misalkan Centini jadi penyanyi dandu nopo to, Bu, sing bikin rugi sampean beten-beten kan, Bu masa sih Ibu katanya iri karu Centini, Bu Bu walaupun Ibu itu menghambat Centini atau menjegal Centini untuk menggapai karir Centini Centini tuh gak akan mungkin takut, Bu Centini tuh takutnya cuma karu gusti Allah karena hanya Allah yang bisa mewujudkan impian Centini, Bu Udah di-diam ngomong terus lah Pak Restu, tolong Bapak lebih baik pulang aja kan Bapak gak boleh masuk ke kantor ini sama Bu Kinan saya kan gak masuk, saya disini doang gak kemana-mana, tenang aja shhh marang sih eh Jok, ada seingin kamu tuh nungguin nungguin Centini, masa kamu dimacah saya ini masih bisa denger loh Jok orang tuh punya pendirian gak usah dengerin tetangga lah lagian juga pribadi sama kerjaan lain kok eh maaf Pak, Bapak denger udah gak apa-apa, Pak Pak Tuyul tenang aja, Pak Jok kamu serius gak apa-apa? gimana sih Jok? udah gak apa-apa, Pak harus tuh juga baik kok mau bantuin Centini gak dapetin mimpinya, Pak Jok, saya tuh heran sama kamu ada cowok lain deketin Centini kamu biarin aja gimana sih? saya ini gak tuli loh masih bisa denger iya, Pak denger lagi Jok nah itu Centini Pak, 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 Pak tolong jangan masuk, Pak Jok, Jok, Jok Jok, 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 Jok kejar Jok cepetan, Mungkinan nanti marah Centini ini kau masih disini? Pak, harus tuh juga masih ada disini kamu gak pulang? tereng, Pak Centini habis bersih-bersih halaman kantor ya walaupun itu bukan tugasnya Centini, Pak aduh 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 kina itu kelewatan kalau emang bukan tugas kamu kamu gak usah kerjain kamu tuh kerjain sama dia beneran mau sampai kapan sih gak begini? Pak, Pak sampai mau kemana, Pak? ya mau ngelabrak mau ngelabrak dia lah apalagi? sudah, Pak jangan diperpanjang ya, Pak gak apa-apa kok, Pak Tin ini ini tuh Bukinan sengaja banget mau ngerjain kamu, Tin kemarin suruh bersihin gudang sekarang suruh ngebersihin ini, Tin gak ada capainya, Pak Bukinan ya ya, bukan gitu Mas Tejo, Pak Restu nanti kalau misalkan Bapak ngebelain Centini timbul masalah baru Centininya itu malah makin kena nanti Centini itu malah makin ditekan terus, Pak tau gak kenapa dia itu seneng ngerjain kamu tau dia kenapa seneng ngerjain kamu karena kamu tuh lemah kamu tuh gak pernah ngelawan kalau emang kerjain sama dia Pak Restu Mas Tejo bukannya Centini tuh gak bisa ngelawan bukannya Centini tuh pasrah Centini tuh sudah perusahaan nolak tapi bagaimanapun kan Centini masih karyawan Ibu Kinan Centini ya harus nurut-nurut apa jadain Ibu Kinan, Pak loh Mas Tejo mau ngapain, Mas? bautin kamu, Tin gak usah, Mas nanti malah bikin ribut lagi Bukinan pasti akan cari-cari masalah lagi buat Centini gak apa-apa Centini aja yang ngerjain sendiri gak apa-apa, Tin aku ribut sama bukannya gak masalah, Tin yang penting kamu inginkan janji kita apapun masalahnya kita selain bareng-bareng Tin gua akan bantuin lu, Tin sekuat tenaga gua biar lu bisa keluar dari masalahnya Tin kamu gak bisa kerjain semuanya sendiri, Tin iya Allah halo Pak Restu, lagi dimana? kesini kan sampe Centini jadi sudah lembur sama Kinan loh, kok dia masih kerja aja, Pak? Pak, dia itu harus kesini loh, Pak dia harus ke studio karena dia harus rekaman udah gak ada waktu lagi iya, sampe sekarang juga masih suruh dia untuk untuk pergi cuman gak bisa nanti lah nanti gua, gua ingin ya gua raih lagi ya oh iya, Pak tadi saya juga sudah telepon Pak enggak? dia sepertinya lagi meeting di luar terus sekitar saya bilang kalau rekaman suaranya Centini akan diperdengarkan besok di meeting, Pak Kinan lagi ngelur waktu yaudah, yaudah, nanti hubungin lagi ya oke Pak, cepet ya Pak, Pak Bapak mau nemuin Bukinan kan, Pak nyontolong gak Pak jangan diperpanjang lagi gak Pak apapun itu ya, aku harus ketemu sama dia udah harus tuh aduh iya tau mas iya, aduh mas iya tau mas iya pasti ribut maneng mas aku terlalu sayang sudah kelajutan tuh jangan lupa dicatat aja pokoknya ini sama kayak gini ya oke, mendingan kamu suruh pagung sama staff kamu keluar oke kamu tuh ketelawan banget ya Restu ya kamu mau aku bilang di depan mereka kejelekan kamu kejahatan kamu, iya aku bilang nih sekarang kejahatan apa sih ya kamu jangan kelebihan ya kayak aku bunuh orang aja menggagalkan Centini untuk rekaman gimana Restu bisa tau rencana aku? udah, kalian sekarang berdua keluar dulu ya saya mau selesai urusan saya sama Restu baikku kamu keterlaluan kamu naik keterlaluan kamu gak ngarga nanti banget sebagai bos di